Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad Tata cara mengkodok sholat isya Mengkodok sholat adalah mengganti sholat fardu yang telah ditinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja di waktu yang lain Kewajiban mengkodok sholat fardu yang telah ditinggalkan ini juga disepakati oleh ulama empat mazhab yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Siapa yang terlupa sholat, maka lakukanlah sholat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan sholat tersebut Dan dirikanlah sholat untuk mengingatku Hadis Riwayat Bukhari Yang perlu diperhatikan adalah hukum dari meninggalkan sholat tersebut Apabila kita tidak sengaja meninggalkan sholat fardu, misal karena ketiduran, lupa, atau bagi wanita saat mau sholat ternyata keluar darah head Sehingga membuatnya mempunyai hutang sholat, maka itu tidak berdosa, karena semua itu di luar kemampuan kita Namun, bila kita meninggalkan sholat karena disengaja, misal terlalu sibuk dengan sesuatu, sehingga melalaikan waktu sholat, maka kita akan berdosa Meskipun demikian, baik sengaja atau tidak, sholat yang ditinggalkan tetap wajib dikoto Kapan waktu pelaksanaan koto sholat? Sholat fardu dulu? Ataukah koto dulu? Dalam hal ini, ulama berbeda pendapat Menurut ulama dari mazhab syafi'i, pelaksanaan koto bisa melihat situasi Jika dikhawatirkan sholat fardu akan habis waktunya, maka pelaksanaan koto boleh setelah melaksanakan sholat fardu Perkara ini dijelaskan oleh Imam Zakaria Al-Ansari dalam kitab Tuh Fatu Atulab yang berbunyi sebagai berikut Yang artinya, seseorang wajib mengkotok sholat fardu yang telah terlewat waktunya ketika ia telah ingat dan memungkinkan untuk melaksanakannya Kecuali jika dikhawatirkan terlewatinya menjalankan sholat adha pada waktunya, maka ia harus mendahulukan sholat adha terlebih dahulu Ulama mazhab syafi'i ini juga berpendapat, bila meninggalkan sholat tersebut dengan sengaja, maka kodoknya tidak boleh ditunda atau harus dilakukan secepatnya Tapi bila sholat tersebut tanpa sengaja ditinggalkan, maka cara kodoknya sebaiknya dilakukan sesegera mungkin Namun, bila waktunya tidak memungkinkan, maka pelaksanaannya boleh ditunda setelah melaksanakan sholat fardu yang ada atau saat itu Hal ini sebagaimana pendapat dari Imam An-Nawawi, salah satu muhakik terbesar dalam mazhab syafi'i yang menuliskan di dalam kitabnya Yang artinya, orang yang wajib atasnya sholat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengkodoknya Baik terlewat karena uzur atau tanpa uzur Bila terlewatnya karena uzur, boleh mengkodoknya dengan ditunda Namun, bila dipercepat, hukumnya mustahab Sebagai contoh, ada orang yang tertidur lalu tidak sengaja meninggalkan waktu sholat asar Ia kemudian bangun di waktu maghrib dan teringat belum menunaikan sholat asar Dalam kasus ini, orang tersebut boleh menunaikan sholat asar terlebih dahulu sebelum sholat maghrib Namun, jika waktu sholat maghrib sangat sempit atau hampir akhir waktu Maka sholat maghribnya wajib didahulukan sebelum mengkodok sholat asar Sementara menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali Pelaksanaan kodok harus dilakukan sesegera mungkin Intinya, tunaikan kodok sholat dulu, baru sholat fardu Al-Marginani, salah satu ulama mazhab Al-Hanafi'ah menuliskan sebagai berikut yang artinya Orang yang terlewat dari mengerjakan sholat, maka dia wajib mengkodoknya begitu dia ingat Dan harus didahulukan pengerjaannya dari sholat fardu pada waktunya Bagaimana hukum sholat yang telah ditinggalkan bertahun-tahun, perlu dikodok atau tidak? Pendapat para ulama mengatakan bahwa sholat yang telah lama ditinggalkan dan mungkin sampai bertahun-tahun Baik itu karena sengaja atau tidak, tetap wajib dikodok Cara mengkodoknya boleh sekaligus ataupun boleh dicicil setiap habis sholat Dan waktu pelaksanaannya pun bebas Bagaimana cara melaksanakan sholat kodok? Cara mengerjakan sholat kodok itu sama seperti sholat wajib yang ditinggalkan Yang membedakan adalah niatnya dan waktunya Karena waktunya bisa dikerjakan kapan saja, boleh pagi, siang, atau malam Bahkan menurut jumhur atau mayoritas ulama, boleh dilakukan pada waktu yang terlarang untuk melakukan sholat Sedang di kalangan mazhab Hanafi, hal itu tidak diperbolehkan Jika sholat yang tertinggal hanya hitungan hari, maka para ulama menganjurkan melaksanakan secara tertib Mana yang waktunya lebih awal, maka dikodok terlebih dahulu Dan mana yang waktunya belakang, dikodok belakangan Sedangkan jika yang tertinggal sampai bertahun-tahun, para ulama umumnya tidak mengharuskan kodok Sholat dilakukan dengan tertib sesuai urutannya Karena jumlah sholat yang dikodok terlalu banyak, sehingga yang mana saja yang dikerjakan terlebih dahulu tidak menjadi masalah Dan berikut adalah praktiknya Cara kodok sholat isya' Jumlah rokaat kodok sholat isya' sama dengan sholat isya' yaitu 4 rokaat Surat yang wajib dibaca dari rokaat 1 sampai 4 adalah surat al-fatihah Sedang surat selain surat al-fatihah hanya dibaca pada rokaat 1 dan 2 saja dan hukumnya sunnah Bacaan surat pun bebas, boleh surat apa saja yang ada di dalam Al-Quran Usalli fardal isya'i arba'a rakaat mustaqbilal qibla tiqdo'an lillahi ta'ala Allahu Akbar Allahu Akbar Kabira walhamdulillahi kasira Wa subhanallahi bukratan wa asila Inni wajahdu wajahiyya lilazhi faturas samawati wal ard Hanifan musliman wama'ana minal musyrikin Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wabizalika umirtu wa ana minal muslimin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-madhubi alayhim Walad-dallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Qul a'udhu bi rabbil falak Min sharri maa khalaq Wa min sharri ghosiqin iza waqab Wa min sharri nafasati fil uqad Wa min sharri hasidin iza hasad Allahu akbar Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati Wa mil'ul ardi wa mil'uma syi'ta min syai'in ba'du Allahu akbar Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Allahu akbar Rabbi ghafirli Warhamni Wajaburni Warfa'ni Warzukni Wahdini Wa'afini Wa'afu'anni Allahu akbar Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul lazina an'amta alayhim Ghairil maghubi alayhim Waladzalim Amin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Qul huwa Allahu ahad Allahu samad Lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Allahu akbar Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Sami'allahu liman hamidah Rabbana laka'lhamdu mil'u'l-samawati wa mil'u'l-ardi wa mil'u'ma syi'ta min syai'in ba'du Allahu akbar Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Allahu akbar Rabbil al-azimi wa rahamni wa jaburni Warfa'ni wa rzuqni Wahdini wa afini wa afu'anni Allahu akbar Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Subhana rabbil al-azimi wa bihamdih Allahu akbar At-tahiyyatul mubarakatussolawatu attayyibatulillah Assalamu alaika ayyuhannabiyu wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil al-alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul lazina an'amta alayhim Ghairil maqdubi alayhim Walad-dallin Amin Allahu akbar Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'u s-samawati Wa mil'ul ardi Wa mil'u masyikta min syai'in ba'du Allahu akbar Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Allahu akbar Rabbiyal azimi wabihamdih Warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni Wahdini wa'afini wa'fu'anni Allahu akbar Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul lazina an'amta alaihim Ghairil maqdubi alaihim Waladdallin Amin Allahu akbar Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Semi'allahu liman hamidah Rabbana laka'lhamdu mil'us samawati Wa mil'ul ardi Wa mil'uma syi'ta min syai'in ba'duh Allahu akbar Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Allahu akbar Rabbiyal azimi wabihamdih Warhamni wajaburni Warfa'ni warzukni Wahdini wa'afini wa'fu'anni Allahu akbar Subhana rabbiyal azimi wabihamdih Subhana rabbiyal a'la wabihamdih Subhana rabbiyal a'la wabihamdih Allahu akbar At-tahiyyatul mubarakatuh Salawat ut-tayyibatulillah Assalamualaika ayyuhannabiyyuh Wa rahmatullahi wabarakatuh Assalamualaika ayyuhannabiyyuh wa rahmatullahi wabarakatuh Ash'hadu an la ilaha illallah Wa ash'hadu anna muhammadan rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kama sallaita ala sayyidina ibrahim Wa ala ala sayyidina ibrahim Wa barik ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Kama barakta ala sayyidina ibrahim Wa ala ala sayyidina ibrahim Fil alamina innaka hamidun majid Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh